DPRD Kabupaten Moro Jambi menggelar paripunan penanda tanganan nota kesepakatan KUAPPAS tahun anggaran 2019. Dewan menyetujui anggaran pendapatan daerah tahun 2019 ditetapkan 1,1 triliun rupiah. Dan informasi ini sekagus menutup perjumpaan kita siang hari ini. Kami akan terus memperbarui informasi Anda melalui program Berita Jek TV lainnya. Selain itu, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui ofisial media sosial Jek TV di bawah ini. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Jek TV Inspirasi Kito. Paripurna menanda tanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2019 ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muar Jambi Salma Mahir. Didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Muar Jambi Edison dan Wakil Ketua 2 DPRD Muar Jambi Amiruddin, turut hadir pula Bupati Muar Jambi Mas Nabusro, Sekda Muar Jambi Fadil Arief, serta Kepala OPD dan Unsur Forkopim Dalingkup Kabupaten Muar Jambi. Dalam penyampaiannya, Ketua DPRD Muar Jambi Salma Mahir mengatakan, dengan agenda pengambilan keputusan KUA PPAS tahun anggaran 2019, DPRD Muar Jambi menyetujui KUA PPAS 2019 untuk disahkan menjadi rancangan KUA PPAS 2019. Untuk selanjutnya dilakukan penanda tanganan nota kesepakatan KUA PPAS. Ketua DPRD Muar Jambi Salma Mahir mengatakan KUA PPAS 2019 untuk disahkan menjadi rancangan KUA PPAS 2019 untuk disahkan menjadi rancangan KUA PPAS 2019. Apakah merapakkan kemampuan yang menyebabkan kemampuan yang menyebabkan kemampuan yang diatas? Bagi mempunyai kemampuan yang menyebabkan kemampuan yang dikatakan kemampuan yang dikatakan KUA PPAS 2019? disampaikan, anggaran pendapatan daerah tahun 2019 ditetapkan Rp1.157 triliun. KUA memuat kebijakan tentang belanja dan asumsi dalam satu tahun anggaran, dan mengatur rincian perkiraan serta pedoman menyusun pendapatan dan belanja daerah, sehingga perlu sinkronisasi dan penyesuaian dengan kondisi Real Pemkap Muar Jambi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!